Perserikatan Naga Api Jelit 36 Ketika orang-orang HWL Yongpang telah selesai menaikkan tubuh-tubuh dari anggota-anggotanya yang terluka atau tewas ke atas kuda, maka Hang Goan Hwes Hyo maju selangkah dan berkata kepada Yo Chiong Wan, Yo Tai Hiap, semoga sikap kami kali ini akan menjadi pertanda yang akan membuka macu hatimu bahwa perdamaian lebih baik daripada permusuhan yang berlarut-larut. Selamat tinggal. Namun Yo Chiong Wan menanggapi sikap bersahabat Hang Goan Hwes Hyo itu dengan sikap yang sangat dingin, sahutnya sambil mendengus mengejek, tidak akan ada perdamaian dengan iblis-iblis terkutuk semacam kalian, kalian keliru kalau tipu daya kalian yang berpura-pura baik hati ini akan melumarkan tekat kami untuk menggempur kalian. Tidak perlu perdamaian itu. Sebab begitu kami menyetujui perdamaian dan menjadi lengah, maka kalian akan menumpas kami sedikit demi sedikit dan akhirnya panji-panji iblis kalian akan berkibar di dunia persilatan. Auyang Xiaopa yang sudah akan melompat ke pelana kudanya itu telah berbalik dan siap menghunus goloknya lagi ketika mendengar ucapan Yo Chiong Wan yang memanaskan telinga itu, bahkan Oh Yun Kim yang sudah duduk di punggung kuda dan siap berangkat itu pun telah melompat turun kembali dengan wajah merah padam. Namun pundak kedua Tong Chu itu telah ditekan oleh sepasang telapak tangan Ling Tian Ki yang membisikkan bujukan kepada kedua Tong Chu itu, tenangkan diri kalian. Hong Go An Su Chia terlalu lunak bersikap, Geramah Yun Kim. Ya, ia terlalu lunak. Andai kata benar bahwa pertikaian ini sengaja diatur oleh Tel Yong Hiang Chu untuk mengadu domba kita dengan kaum sok alim itu, apa salahnya kalau kita buka saja medan perang segitiga antara kita, Tel Yong Hiang Chu dan kaum sok suci itu? Apa gunanya kita mendambakan perdamaian tetapi harga diri kita terus-menerus diinjak oleh bangsat-bangsat sok suci itu? Ucapan-ucapan mereka membuat dadaku hampir pecah rasanya, kata Au Yang Siopah. Meskipun ia telah menghentikan langkah kakinya, tapi telapak tangan kanannya masih melekat rat-rat di tangkai goloknya, dan pandangan matanya yang membara menatap Yo Chiong Wan seakan-akan ingin menelannya bulat-bulat. Ling Tian Qi menyadari apa yang sedang bergolak di hati kedua Tong Chu itu mewakili gejolak hati yang sama dari sebagian besar anggota HWL Yong Pang lainnya, yang merasa sudah cukup menahan diri dalam menghadapi sikap dari sebagian kaum pendekar berbagai perguruan yang dianggap sangat memuakan itu. Karena itu, Ling Tian Qi tidak membantah apa-apa terhadap ucapan Au Yang Siopah itu, hanya disuruhnya kedua Tong Chu itu untuk naik kembali ke kudanya masing-masing. Sementara itu, rombongan Ho Asan Pei dan Gobi Pei pun telah siap pula meninggalkan tempat itu dengan membawa tubuh teman-teman mereka pula. Sikap Yo Chiong Wan nampak tetap angkuh, sedikitpun perasaannya tidak tersentuh melihat mayat-mayat murid-murid atau keponakan-keponakan muridnya itu. Sikap yang angkuh itu membuat Ji Tiat Si Ang Ki Tong Chu atau pemimpin kelompok bendera merah dari HWL Yong Pang itu menyindirnya dengan jengkel, orang siu, kau boleh congkak dan bangga dengan keberanian yang kau pamerkan itu. Tapi kau akan tetap teringat bahwa perpanjangan umurmu itu karena belas kasihan pihak kami. Penghinaan ini tidak akan dapat kau hapuskan, sebab kami semua adalah saksi-saksi, bahwa kau yang seharusnya kami tumpas di sini telah kami biarkan pergi. Yo Chiong Wan terkesiap, cepat-cepat ia membalik tubuh dengan muka merah padam. Namun pada saat yang bersamaan Hang Go An Ho Sio telah melompat ke punggung kudanya. Dan berteriak kepada anak buahnya, berangkat. Derap kaki kuda orang-orang HWL Yong Pang itu pun terdengar semakin lama semakin jauh, bayangan-bayangan tubuh mereka pun semakin kabur di telan gelapnya malam. Tak lama kemudian, yang terlihat hanyalah hobor-hobor mereka yang berkelap telip seperti kunang-kunang di kejauhan, dan akhirnya lenyap. Sambil memandangi kepergian orang-orang HWL Yong Pang itu, si rahib bertoya perunggu dari Go Bi Pei, Tian Saho Sio, bergumam, sikap mereka aneh. Seharusnya mereka dapat menumpas kita di tempat ini, mengapa malah membiarkan kita memperpanjang umur kita? Yo Jong Wan berpaling ke arah rekannya dari Go Bi Pei itu dengan alis berkerut, tanyanya, itu adalah siasat licik mereka untuk melemahkan jiwa kita, menunjukkan kepada kita bahwa seakan-akan mereka adalah orang-orang yang baik hati. Tapi mereka hanya akan melemahkan kita saja, dan kemudian menumpas kita sampai habis. Kata Tian Saho Sio, tapi jika mereka ingin melemahkan kita, kenapa tidak menumpas kita saja? Bukankah dengan terbunuhnya kita di sini berarti kekuatan seluruh pendekar akan berkurang dan berarti pula semakin lemah? Jika mereka menumpas kita, mereka khawatir bahwa rekan-rekan kita lainnya dari berbagai perguruan justru semakin marah dan mempercepat serabuan iblis-iblis itu siap benar untuk menghadapi rekan-rekan kita. Inilah yang dihindari oleh iblis-iblis licik itu. Mereka merasa tidak mampu menghadapi kekuatan gabungan seluruh perguruan di Tiong Goan ini, lalu mereka memakai akal licik dengan jalan mencuci tangan, mengarang cerita bahwa yang menyerbu syongsan itu bukan mereka, tapi orang mereka yang telah berhianat terhadap ketua mereka sendiri. Aku tidak percaya cerita burung ini. Bukankah beberapa hari yang lalu beberapa orang kita terbunuh di sebuah kubil rusak di dekat desa Busyantin? Dan beberapa rombongan kita pun telah bentrok dengan orang-orang mereka? Aku menduga bahwa mereka sengaja omong kosong untuk mengulur waktu, dan mereka akan sempat mengumpulkan kekuatan mereka kembali setelah mereka kita hajar sampai pontang-panting di syongsan. Kemudian, kepada murid-murid dan keponakan-keponakan muridnya, Yo Cheong Wan berpesan, jangan mau diperalat oleh iblis-iblis itu dengan mulut manis beracun mereka. Mereka tentu ingin meminjam mulut-mulut kalian untuk menyebar luaskan peristiwa ini dan memberi kesan kebaikan palsu mereka. Itu berbahaya, sebab dapat menurunkan semangat tempur rekan-rekan kita dari berbagai perguruan. Mengerti? Kami mengerti, sahut murid-murid Ho Asan Pei itu. Kemudian, Yo Cheong Wan berpesan lebih lanjut, yang harus kalian ceritakan justru adalah kekejaman-kekejaman mereka, bagaimana mereka mencincang tubuh teman-teman seperguruan kalian. Dengan demikian cerita ini justru akan menimbulkan semangat teman-teman dari berbagai perguruan, dan menyadarkan mereka bahwa HWL Yong Pang harus ditumpas sampai ke akar-akarnya. Tian Sahwesio mengerutkan alisnya mendengar pesan Yo Cheong Wan kepada orang-orangnya itu. Ada terasa kejanggalan dalam pesan itu, namun Rahib Go Bi Pei yang berotak kurang cerdas itu tidak dapat menentukan bagian mana yang terasa janggal itu. Maka dengan memanggul toya perunggunya, ia mengikuti saja ketika Yo Cheong Wan melangkah pergi dari tempat itu dengan dada tengah dah karena kebanggaan. Sambil melangkah tegap di depan rombongannya, diam-diam Yo Cheong Wan berkata dalam hatinya, pertempuran harus terjadi, tidak boleh batal. Inilah kesempatan bagi Yo Cheong Wan untuk bangkit demi mengangkat nama. Kalau tidak sekarang, barangkali aku harus menunggu berpuluh-puluh tahun lagi, atau bahkan tak ada kesempatan lagi. Jadi, sekarang. Kalau perlu Hang Tai Hwa Shio, si Rahib Tua Cengeng yang tak berani melihat darah itu harus disinkirkan. Ya, harus disinkirkan bersama. Orang-orang Cengeng lainnya yang mencoba membatalkan penumpasan terhadap iblis-iblis HWL Yongpang itu. Bagian ke-43 Siang Kuan Hong, orang yang menjabat ketua HWL Yongpang untuk sementara, Bong Wi Siang dikabarkan sedang di dalam sanggar semedinya untuk memperdalam ilmu, menerima laporan tentang pertempuran di pinggir hutan itu dengan darah yang mendidih. Dipandanginya tubuh-tubuh kaku para anggota HWL Yongpang yang berlumuran darah, yang dibaringkan berjajar-jajar di ruangan itu dengan ditutup sehelai tikar pada masing-masing tubuh. Ruangan itu penuh orang, semua tokoh-tokoh utama HWL Yongpang berkumpul lengkap di ruangan itu. Dua orang suciya, yaitu HWL Yongpang serta Ling Tianqi, serta delapan orang pemimpin kelompok serta wakilnya masing-masing. Namun ruangan itu sunyi senyap, bahkan wajah orang-orang HWL Yongpang itu nampak tegang. Kemudian tatapan matis yang Kuan Hong beralih ke wajah HWL Yongpang, memperkenalkan orang-orang yang telah membunuh anak buah kita itu dengan begitu saja dan tidak menghukum mereka? Hiangcu, aku kira penjelasanku sudah cukup bahwa aku tidak akan menjerumuskan HWL Yongpang kita terjebak ke dalam siasat adu domba yang licik oleh Tel Yong Hiangcu. Lebih penting adalah bahwa kita harus. Namun ucapan Hang Goan Hoesho itu terputus oleh ucapan Siang Kuan Hang dengan nada yang meninggi, menandakan kemarahannya yang mulai meluap, kau anggap harga diri HWL Yongpang kita bukan masalah penting yang harus dipertahankan dengan darah kita. Kita memang menyadari Tel Yong Hiangcu Si. Penghianak itu selalu berusaha mengadu domba kita dengan kaum sok suci itu, namun apakah untuk menghindari hal itu kita harus mengorbankan kehormatan mereka? Memang pihak kita yang lebih dulu mengulurkan tawaran perdamaian kepada mereka, tapi bukan perdamaian semacam ini yang aku bayangkan. Bukan perdamaian antara si penakluk dan si tertakluk, di mana yang satu diperlakukan sewenang-wenang oleh yang lainnya. Tidak. Kita belum takluk, dan tidak akan pernah takluk, kita tetap orang-orang HWL Yongpang yang bangga dan penuh kehormatan memperjuangkan cita-cita kita untuk merombak negeri yang bobrok ini. Kenapa orang-orang sok suci itu memperlakukan kita seperti orang-orang taklukan? Kenapa mereka membunuh anggota-anggota kita di Jing Toh tanpa sebab dan menggunakan alasan yang tidak masuk akal? Kenapa orang-orang Chong Lempi itu berkeliaran di sekitar Tiao Im Hang seakan-akan sedang mematamatai kita, atau bahkan menganggap kita ini sebagai orang-orang? Tawanan yang tidak boleh meninggalkan Tiao Im Hang selangkah pun? Jika Hang Tai Hwesio benar-benar mengingini perdamaian, kenapa tidak dibubarkannya orang-orang bersenjata yang berkeliaran di sekitar bukit kita ini? Ini ruangan itu jadi hening sunyi, namun setiap hati mulai terbakar oleh kata-kata Siang Kuan Hang itu. Tapi Hang Go An Hwesio masih belum putus asa dalam usahanya untuk mendinginkan hati pejabat ketuanya itu. Dengan sangat berhati-hati, dan tidak menimbulkan kesan membantah apa yang diucapkan oleh Siang Kuan Hang tadi, Rahib Sukuhui itu berkata, Hiang Chu, menurut dugaanku, orang-orang berseragam Chong Lempi yang berteliaran di sekitar bukit dan kemudian dikejar oleh Auyang Tong Chu, Kua Tong Chu serta beberapa saudara kita lainnya itu, adalah orang-orang Chong Lempi Gadungan. Ilmu silat mereka dan tindak tanduk mereka tidak mencerminkan tindak tanduk orang golongan lurus. Siang Kuan Hang mendengus, taruh kata mereka benar-benar orang-orang Chong Lempi Gadungan, Kenapa orang-orang Hoasan Pai yang asli itu dan juga orang-orang Gobi Pei langsung saja menyerang rombongan Auyang Tong Chu? Bukan menyelidiki dan menanyakan persoalannya lebih dulu? Hal ini cukup membuktikan bahwa mereka memang tidak berniat setulus hati untuk menerima tawaran damai kita, melainkan mereka sangat membenci kita. Tawaran damai kita dianggapnya bahwa kita takut kepada mereka, lalu mereka pun berbuat seenaknya atas orang-orang kita. Hong Go An Ho Sio sudah bergerak mulutnya, hendak membantah pendapat Siang Kuan Hang yang dianggapnya terlalu gegabah dalam menjatuhkan keputusan itu, namun rahib itu membatalkan niatnya ketika dilihatnya Lim Hang Pin alias Kim Lyong Hi Yang Chu, hulu balang naga emas, itu telah mengedipkan Matu ke arahnya. Hong Go An Ho Sio menurut, sebab dia telah mengetahui sejelas-jelasnya tentang kepribadian Lim Hang Pin yang tentu diam-diam tidak setuju juga bentrokan dengan kaum pendekar. Meskipun di antara pucuk pimpinan, HWL Yong Pang itu Lim Hang Pin berusia paling memuda, namun justru paling tenang dan paling dapat mengendalikan diri. Ia jauh lebih jernih pikirannya daripada Tong Wi Siang yang keras kepala atau Siang Kuan Hang yang berdarah panas dan sangat mudah kehilangan kesabaran itu. Boleh dikata bahwa HWL Yong Pang masih berdiri hingga saat itu karena jasa-jasa Lim Hang Pin dengan nasihat-nasihatnya yang sering dilaksanakan oleh Tong Wi Siang. Andai kata HWL Yong Pang hanya dipimpin oleh Tong Wi Siang atau Siang Kuan Hang, mungkin perkumpulan itu sudah akan amruk dalam waktu beberapa bulan sejak berdirinya. Lim Hang Pin yang duduk di kursi di samping Siang Kuan Hang itu mulai berkata pula, Betul, orang-orang kaum pendekar itu benar-benar keterlaluan. Kita tidak sedih diinjak-injak semacam ini. Karena itu aku mengusulkan agar kita memperkuat diri sendiri di Tiau Im Hang ini. Semua anggota kita yang masih berpencaran di sekitar gunung harus segera ditarik kemari, siapapun dilarang keluar gunung tanpa izin ketua. Atau pejabat ketua. Su Heng, bagaimana usulku ini? Mendengar ucapan Lim Hang Pin itu, diam-diam Hang Go An Ho Sio dan tokoh-tokoh yang sependapat dengannya, yang masih berkepala dingin, memuji kecerdikan tokoh ketiga dalam HWL Yong Pang itu. Nampaknya saja Lim Hang Pin ikut marah dan ikut mencaci maki kaum pendekar berbagai aliran itu, namun sebenarnya dia justru mencoba menghindarkan bentrokan lebih lanjut dengan orang-orang berbagai aliran. Jika benar-benar semua anggota HWL Yong Pang dikumpulkan di Tiau Im Hang, tentu tidak ada yang berteliaran di luaran, dan ini memperkecil kemungkinan untuk bertemu dengan anggota-anggota berbagai perguruan, berarti memperkecil pula kemungkinan bentrokan. Sementara itu, bersamaan dengan lewatnya waktu mungkin akan dapat diusahakan tindakan-tindakan yang dapat meredamkan amarah kedua belah pihak. Hang Go An Ho Sio belum putus asa dalam hal ini. Dia berusaha menghindari benturan kekerasan dengan pihak para pendekar. Orang-orang yang masih berkepala dingin itu antara lain adalah Ling Tian Ki, Kua Heng dan In Yong. Dalam suasana panas itu, kelompok mereka memang tidak bersuara sama sekali, sebab pasti dibantah dan didebat beramai-ramai oleh kelompok lainnya. Maka lebih baik diam dan menunggu suasana agar mendingin lebih dulu. Dalam pada itu, Usul Im Hang Pin untuk menarik semua anggota ke atas Tiau Im Hang dengan alasan agar pertahanan di gunung lebih kuat itu ternyata diterima oleh Siang Kuan Hang sebagai sesuatu yang cukup masuk akal. Sahutnya, aku setuju, dan aku putuskan saja begitu. Mulai sekarang, setiap anggota dilarang turun melewati kaki gunung, kecuali dengan izin atau sedang menjalankan tugas. Kita akan menunggu Pang Chu, sambil meningkatkan latihan kita. Diam-diam Hang Go An Ho Sio dan orang-orang yang sependapat dengannya menjadi lega mendengar keputusan itu. Mereka menahan senyum ketika melihat Kim Leong Hi Yang Chu. Melirik ke arah mereka sambil menganggukan kepalanya. Begitulah, mulai hari itu semua anggota HWL Leong Pang yang berkumpul di Tiau Im Hang itu bagaikan bergejolak semangatnya. Latihan ditingkatkan secara luar biasa. Setiap fajar menyingsing dan cahayanya menghangati punggung, maka seluruh anggota HWL Leong Pang dengan bertelanjang baju telah mulai berlari-lari di lareng-lareng terjal Tiau Im Hang untuk meningkatkan ketahanan jasmani mereka dengan dipimpin oleh beberapa Tong Chu dan Ho Tong Chu secara bergiliran. Mereka melakukannya sampai mandi keringat, lalu kembali ke markas, dan melanjutkan latihan dengan keterampilan memainkan senjatanya masing-masing. Sore harinya mereka melakukan hal yang sama. Dalam waktu beberapa hari saja nampaklah kesegaran jasmani para anggota telah meningkat. Dalam belasan hari memang tidak terjadi bentrokan dengan gabungan pendekar dari berbagai perguruan itu, karena semua anggota HWL Leong Pang telah ditarik ke Tiau Im Hang, tidak ada lagi yang berkeliaran di luaran dan sering menimbulkan salah paham dengan pihak pendekar. Diam-diam Hang Go An Ho Sio dan orang-orang yang sependapat dengannya mengamati perkembangan keadaan itu dengan perasaan agak lega. Tapi mereka masih berdebar juga jika mengingat bahwa Tel Leong Hyang Chu dan pengikutnya masih berkeliaran dengan berbagai wajah, berusaha menyebar permusuhan dengan mulut mereka yang berbisa itu, dengan care yang halus dan hampir-hampir tidak kentara itu. Ternyata kelegaan mereka itu terlalu pagi. Pada suatu malam, ketika seluruh markas HWL Leong Pang telah terlelap dalam tidur di tengah menggigitnya malam dingin, beberapa sosok tubuh kehitam-hitaman nampak merunduk-runduk mendekati markas HWL Leong Pang dari arah pinggang gunung. Semuanya bergerak dengan gesit dan ringan seperti kucing-kucing hutan, jika ada satu atau dua orang anggota HWL Leong Pang yang kebetulan lewat untuk meronda sekeliling markas, serempak bayangan-bayangan hitam itu bersembunyi, atau bahkan menyergap dan membantai para peronda itu sama sekali. Setelah cukup dekat dengan markas HWL Leong Pang, salah satu dari bayangan itu berkata dengan suara tertahan, siapkah panah apinya sudah siap, suhu, jawab yang lainnya. Orang yang pertama tadi terdengar tertawa pendek, lalu katanya dengan nada yang geram, bagus. Malam ini kita selesaikan segalanya, sendiri, tidak perlu menunggu perintah HWL Leong Pang yang berteletelet dan terlalu banyak pertimbangan itu. HWL Leong Pang sudah terlalu banyak membunuh murid-murid Hoasan P kita, dan tidak ada perdamaian lagi antara kita dan mereka. Terserah kalau Siolim Pei atau Butong Pei atau Soat San Pei ingin berdamai dengan iblis-iblis itu, tapi kita tidak. Kita bukan bawahan Siolim Pei. Kita orang-orang Hoasan Pei adalah laki-laki sejati yang akan menuntut bela atas kematian saudara-saudara seperguruan kita. Orang yang berbicara itu bukan lain adalah tokoh pertama dari Hoasan Pei, Pat Hang Kiam Kong, cahaya pedang delapan penjuru, Kyo Bun Hong adanya. Rupanya dendamnya kepada HWL Leong Pang sudah tak dapat ditawarkan dengan obat apapun, kecuali menghancurkan HWL Leong Pang secara tuntas barulah dia puas. Malam itu, dia tidak menghiraukan lagi perintah HWL sebagai pemimpin umum, agar tidak bergerak dari tempatnya masing-masing dan menunggu isyarat perdamaian lebih lanjut. Kyo Bun Hong tidak peduli lagi, maka diajaknya semua anggota Hoasan Pei untuk menyerbu Tiao Im Hong secara diam-diam. Selain Hoasan Pei, ternyata Gobi Pei, Kun Lun Pei, Tiam Jong Pei dan Kilian Pei, juga sudah tidak kesabar lagi melihat upaya damai Hang Tai Hwes Hyo yang dianggap berlarut-larut tanpa hasil yang pasti itu, padahal perguruan-perguruan itu pun sudah kehilangan beberapa anggotanya dalam bentrokan di berbagai tempat dengan anak buah HWL Leong Pang ataupun dengan anak buah Tel Leong Hyang. Cu. Dengan demikian, dari pihak gabungan perguruan-perguruan itu sudah ada lima buah perguruan yang memisahkan diri dan tidak mau tunduk kepada pemimpin umum lagi, dan mengambil tindakan sendiri-sendiri. Malam itu, yang menyerbu diam-diam ke Tiao Im Hong bukan hanya orang-orang Hoasan Pei, tetapi juga dari keempat perguruan yang membangkang lainnya namun arah serangan mereka berbeda-beda. Mereka sudah bersepakat untuk menghancurkan HWL Leong Pang disarangnya sendiri malam itu juga. Baik, sekarang lepaskan panah api perintah Kiao Bun Hong. Maka panah-panah api serta bumbung-bumbung berisi minyak pun mulai dilempar-lemparkan kebalik tembok yang mengelilingi markas HWL Leong Pang itu. Bumbung minyak menumpahkan minyaknya di atas atap bangunan dan disusul dengan panah api yang langsung menjilat minyak-minyak itu, maka dalam waktu singkat berkobarlah api di atas sebagian bangunan markas HWL Leong Pang yang berderet-deret itu. Teriakan-teriakan terkejut dan marah terdengar dari balik tembok, Api Api Awas ada serangan musuh derap langkah yang berlari-lari hilir mudik dan gemerincing senjata terdengar dengan ributnya. Di luar tembok, Kiao Bun Hong berdiri dengan tegangnya sambil menatap kobaran api yang menjilat langit itu. Di sebelahnya, adik seperguruan Kiao Bun Hong, Yo Chiang Wan yang berjuluk Tui Seng Kiam itu juga tengah memandang kobaran api dengan senyuman haus darah tersungging di bibirnya. Inilah yang diharapkannya selama ini. Pertempuran besar Pertumpahan darah Inilah arna yang akan digunakannya untuk mengangkat namanya menjadi nama yang terkenal, bukan cuma nama yang terlindung oleh bayang-bayang kebesaran nama kakak seperguruannya. Dalam hatinya dia berharap agar kakak seperguruannya segera memberi perintah untuk menyerbu, supaya ia segera dapat melompati tembok itu dan menyabetkan pedangnya ke kiri dan kanan untuk membantai musuh sebanyak-banyaknya. Ya, ia sudah rindu akan munkratnya darah dan lolongan kesakitan lawan-lawannya. Kobaran api itu ternyata tidak hanya bertujuan mengagetkan musuh, tapi juga sekaligus isyarat bagi orang-orang Gobi Pei, Kun Lun Pei, Kilian Pei dan Tiam Jong Pei di arah yang berbeda-beda, bahwa serangan sudah bisa dimulai. Pihak Gobi Pei yang dipimpin oleh Gobi Sam Sin Cheng, tiga pendekar sakti dari Gobi Pei, yaitu Tian Bok Hweshyo yang bersenjata pedang yang panjangnya hampir satu setengah kali dari pedang biasa, Tian Se Hweshyo yang bersenjata toya perunggu yang beratnya hampir 80 kati, dan Tiam Cong Hweshyo dengan senjatanya yang berwujud liong hao usyang hoan, sepasang gelang naga dan harimau. Orang ketiga dalam Gobi Sam Sin Cheng ini belum pernah bentrok dengan Hw.Liong Pang, namun karena kedua kakak seperguruannya mengatakan bahwa orang Hw.Liong Pang itu jahat-jahat, maka si adik seperguruan ini tanpa pikir panjang juga ikut memutuskan untuk menyerbu Tiawim Hang dan menumpas para iblis. Dia adalah ahli dalam hal Gwe Akeng, tenaga luar, sesuai dengan bentuk tubuhnya yang sangat kekar itu. Begitu melihat kobaran api, Tian Go An Hweshyo memerintahkan seluruh murid-murid Gobi Pei untuk siap-siap menyerbu. Sebagai seorang pendeta, agaknya Tian Go An Hweshyo sungkan juga untuk menggunakan api dan men bakar seperti kawanan perampok, maka ia memilih untuk langsung menyerbu saja tanpa menyerang dengan panah api dulu. Begitulah dengan dipelopori tiga tokoh utamanya, orang-orang Gobi Pei yang berjumlah hampir 50 orang itu segera menyerbu ke arah markas Hw.Liong Pang. Ketika mereka kebentur tembok yang mengelilingi markas musuh, Tian Go An Hweshyo segera berkata, Tian Chong Sute, buat pintu si adik seperguruan mengerti yang dimaksudkan dengan membuat pintu itu. Dia segera maju ke arah tembok. Dengan hantaman sepasang gelangnya yang bertubi-tubi ke arah tembok. Tidak lama kemudian terciptalah sebuah pintu di tembok itu, tidak peduli tembok itu terbuat dari batu bata rangkap dua yang direkat dengan semen yang baik. Melihat kehebatan tenaga Tian Chong Hweshyo itu, bersoreklah murid-murid Gobi Pei dan sekaligus berkobarlah semangat tempur mereka. Didahului oleh Tian Go An Hweshyo yang memulang balingkan pedangnya, mereka menyerbu masuk lewat lubang itu, dan langsung bentrok dengan orang-orang Hw.Liong Pang yang agaknya sudah terbangun pula. Serbuan mendadak dari segala penjuru itu memang cukup mengejutkan orang-orang Hw.Liong Pang. Untunglah bahwa selama ini mereka pun selalu dalam suasana perang, sehingga dengan tangkasnya mereka pun bersiap untuk mempertahankan diri. Sebagian menahan serbuan musuh, sebagian lagi memadamkan api, dan ada pula yang membunyikan lonceng tanda bahaya. Kesunyian lereng Tiau Im Hang di malam hari itu segera berubah menjadi hirup pikuk oleh teriakan-teriakan kemarahan dan suara senjata yang beradu di segala sudut, bercampur dengan suara lonceng yang menggemas sampai di kejauhan. Dari arah yang berbeda-beda, orang-orang Kun Lun Pei yang dipimpin oleh Bong San Tojin, orang-orang Tiam Jong Pei pimpinan pendekar Ki Im Kok yang berjuluk Lem Ihui Hau, macan terbang berbaju biru, serta orang-orang Kilian Pei di bawah pimpinan Im Kanjiyo, si tombak akhirat, Liu Huiko juga telah menyerbu. Dengan demikian untuk sementara pihak Hw.Liong Pang memang menjadi agak panik. Namun setelah pimpinan mereka para suciya, Bong Chu dan Ho Tong Chu keluar pula kearna pertempuran, maka para anggota Hw.Liong Pang menjadi agak tenang dan bertahan dengan penuh semangat. Apalagi setelah siang Kuan Hang dan Lim Hang Pin munculkan diri pula karena dikejutkan oleh suara genta bertalu-talu itu. Kiao Bun Han, Yo Jong Wan, Lim Sin serta si jago muda Oyang Seng yang merupakan ujung-ujung tombak barisan Ho Asan Pei yang mendobrak dari arah selatan dengan melompati tembok itu. Anggota-anggota Hw.Liong Pang yang masih mengantuk itu kocar kacir dibabat oleh keempat jago Ho Asan Pei ini, sedangkan murid-murid Ho Asan Pei lainnya pun menyerbu dengan berapi-api pula. Dalam sekejap saja barisan Hw.Liong Pang di sisi selatan ini telah terdesak mundur dengan meninggalkan beberapa korban, karena tak seorang pun sanggup menahan amukan keempat jago Ho Asan Pei itu. Hayo, murid-murid Ho Asan Pei, bumi hanguskan sarang iblis ini teriak Yo Jong Wan Nyaring. Kelak nama Ho Asan Pei kita akan dikenang melebih kenangan terhadap Siow Lin Pei atau Butong Pei yang ternyata hanya bernama besar tapi tidak berani berbuat apa-apa kepada golongan iblis ini. Tiba-tiba dari pihak Hw.Liong Pang ada yang tertawa dingin dan menyahut seruan Yo Jong Wan itu, sungguh bermulut besar. Siow Lin Pei dan perguruan-perguruan lain yang tidak ikut dalam penyerbuan ini bukanlah karena takut, tapi karena mereka dapat berpikir jernih dan Tau ada yang mengadu domba kita. Sedang kau yang sering berlagak pintar inilah yang sebenarnya tolol seperti keledai, dengan mudah dapat diadu seperti cengkerik saja. Waktu Yo Jong Wan dan orang-orang Ho Asan Pei lainnya menoleh ke arah suara itu, nampaklah seorang rahib kekar bertampang Sukui tengah berdiri tegak dan memandang orang-orang Ho Asan Pei dengan marahnya, tangan kanannya memegang Toya Hang Pian Jan, Toya yang ujungnya berbentuk bulan sabit. Dia adalah Hang Go An Ho Asyo, salah seorang tokoh Hw.Liong Pang yang sudah dialaminya sendiri kelihayanya oleh Yo Jong Wan beberapa hari yang lalu. Waktu itu Hang Go An Ho Asyo hanya bertangan kosong, apalagi kini ia membawa senjatanya, maka dia diam bergetar juga hati Yo Jong Wan. Sementara itu Yo Jong Wan telah melanjutkan kata-katanya, Rahib asing, jangan mencari dalih yang bukan-bukan untuk menyelamatkan Hw.Liong Pang dari kewancuran. Malam ini Hw.Liong Pang dan segala isinya akan wancur. Hang Go An Ho Asyo yang biasanya bermuka ramah dan banyak tertawa itu, kali ini nampak begitu seram bagaikan malaikat yang turun dari langit. Dengan sengit ia menjawab, bukan Hw.Liong Pang kami yang akan hancur, tapi kalianlah yang akan kami hancurkan malam ini juga. Kami memang cinta perdamaian dan sedang mengusahakan perdamaian, tetapi tidak dengan orang-orang yang telah berani mengobrak abrik markas kami dan bahkan membakarnya. Menutup ucapannya itu, Hang Go An Ho Asyo telah menggerakkan ujung senjatanya langsung ke dada Yo Jong Wan, serangannya itu membawa desi rangin yang keras, menandakan tenaga si Rahib Hui yang hebat. Yo Jong Wan sudah mengetahui kelihayaan Rahib itu dalam pertempuran di pinggir hutan beberapa hari yang lalu, maka ia tidak berani menangkis serangan itu dengan keras lawan keras, cepat-cepat tokoh kedua di Ho Asan Pei itu melompat ke samping. Baru saja Yo Jong Wan memikir untuk membalas serangan itu, tahu-tahu senjata si Rahib telah menyabet mendatar dengan hebatnya, sekali lagi Yo Jong Wan harus menghindar dengan melompat mundur. Tapi Hang Go An Ho Asyo yang telah marah besar itu tidak melepaskan lawannya, ujung senjatanya gagal mengenai tubuh lawan, maka tangkai senjatanya lah yang menyusul memburu Yo Jong Wan dibikin kalang kabut oleh serangan Hang Go An Ho Asyo yang beruntun. Untunglah, pada saat kesulitan di pihak Yo Jong Wan itu, si jago muda Ho Asan Pei, Au Yang Seng yang berjuluk Gin Ho A Kiam, pedang bunga perak, itu telah menyelip maju untuk membantu paman gurunya. Meskipun Au Yang Seng itu hanya merupakan keponakan murid Yo Jong Wan, namun karena bakatnya yang baik dan latihannya yang keras, maka tingkat ilmunya justru tidak kalah dari paman-paman gurunya. Karena itulah bantuan Au Yang Seng terasa cukup berarti bagi Yo Jong Wan. Dan paman guru serta keponakan murid itu pun. Kemudian bekerjasama melawan Hang Go An Ho Asyo yang mengamuk dengan Hang Pianjiannya yang menderu-deru menguncupkan keberanian lawan itu. Sedangkan Kyo Bun Hon pun tidak dapat malang melintang lebih lanjut, sebab dihadapannya kini telah menghadang seorang pemuda yang memegang golok bulan sabit di tangannya, memakai pakaian daerah sucoan, lengkap dengan sorban putih dan rompi kulit dombahnya. Melihat sikap penghadangnya yang begitu tenang dan penuh kepercayaan diri sendiri, Kyo Bun Hon tidak berani memandang ringan, tegurnya, siapa kau? Kelihatannya kau bukan anggota biasa HWL Yong Pang? Orang itu menyahut dingin, Aku Au Yang Siawapa, pemimpin kelompok bendera hijau, Jing Kito. Kyo Bun Hon mengangkat pedangnya dan menudingkannya ke arah lawan sambil berkata, Bagus, rupanya kau salah satu pentolan dalam sarang setan ini. Biarlah ku babat dulu pentolan. Pentolannya, baru ku bersihkan kerucuk-kerucuknya kemudian. Ternyata Au Yang Siawapa yang tidak suka banyak bicara itu tidak menunggu sampai Kyo Bun Hon selesai menutup mulutnya. Kakinya meluncur maju dan golok bulan sabitnya pun digerakan, Maka muncullah selapis bayangan berwarna keperak-perakan yang melebar dan membawa hawa dingin tajam. Di balik bayangan itu nampak seakan-akan puluhan batang golok membacok serempak. Terkejutlah Kyo Bun Hon melihat kecepatan golok lawannya. Cepat-cepat dia menggerakkan pedang untuk menangkis, Dan kemudian kedua orang itu pun terlihatlah dalam sebuah pertempuran sengit satu lawan satu yang hebat. Kedua-duanya sama-sama mengutamakan kecepatan geraknya dalam permainan silatnya, Maka yang nampak di tengah arna itu bukan dua manusia yang tengah berkelahi, Tapi hanya bayangan golok dan pedang berpuluh-puluh jumlahnya dan saling menyambar tak henti-hentinya. Bayangan Au Yang Siawapa dan Kyo Bun Hon tidak terlihat lagi karena terselubung bayangan senjata mereka. Kini di pihak Hoa San Pei tinggalah Lim Sin yang belum menemukan lawan seimbang. Tapi itu pun sudah lama, Sebab Jing Ki Hu Tong Chu, Wakil ketua kelompok bendera hijau, Telah menghadangnya tidak lama kemudian dan melibatnya dalam pertempuran sengit yang seimbang. Ye Uling Hoasi bekas murid Hong Tong Pei dengan sepasang Gun Goan Pei, Perisai berpinggiran tajam, itu ternyata mampu menandingi tokoh ketiga dari Hoa San Pei itu. Dengan demikian keempat jago andalan Hoa San Pei itu telah menemui lawannya sendiri-sendiri, Mereka tidak lagi babat sana-babat sini seperti tadi. Bahkan karena jumlah orang-orang HWL Yong Pang lebih banyak, Maka sedikit demi sedikit orang-orang Hoa San Pei mulai terdesak ke arah tembok, Dan kedua pihak pun mulai kehilangan orang-orangnya yang berguguran di mangsa senjata. Tapi jatuhnya korban satu demi satu itu tidak meredakan pertempuran, Malahan semakin mengobarkannya, Sebab masing-masing pihak semakin bernafsu untuk menuntut bela bagi teman-temannya. Sambil bertempur melayani keroyokan Ye Uling Wan dan Aoyang Seng, Hong Goan Hoasio sempat memperhatikan gelanggang pertempuran secara keseluruhan, Dan hatinya pedih bukan main melihat betapa kedua belah pihak sudah sulit didamaikan lagi agaknya. Masing-masing berkelahi dengan buasnya bagaikan kesurupan setan. Dalam hatinya dia juga berpikir, Sungguh mengherankan bahwa orang-orang Hoa San Pei bisa lepas dari ikatan dan bertindak sendiri semacam ini. Apakah Hong Tai Su Heng tidak mampu lagi menguasai perguruan-perguruan yang sementara ini di bawah pimpinannya? Ataukah malahan Su Heng sudah terpengaruh oleh siasat adu domba Tel Yong Hiang Chu ini dan justru menyuruh orang-orang Hoa San Pei ini menyerbu lebih dulu untuk membuka jalan bagi serangan berikutnya yang lebih hebat? Namun Hong Goan Hoa Siol tidak sempat berangan-angan macam-macam lagi, adalah Suatu kenyataan yang jelas tertera di depan matanya bahwa beberapa perguruan telah melepaskan diri dari ikatan gerakan bersama, dan malam itu menyerbu serta membakar markas HWL Yong Pang. Suatu kenyataan pula bahwa Yoh Chiang Wan dan Aoyang Seng sangat bernafsu untuk menghujamkan pedangnya dalam-dalam ketubuh Hong Goan Hoa Siol, sehingga Rahib Hui itu harus bertempur dengan gigihnya. Di antara lima perguruan yang menyerbu Tiau Im Hang malam itu, yang paling nekat adalah orang-orang Kun Lun Pei. Mereka tidak menjebol tembok atau melompati tembok untuk masuk ke dalam markas HWL Yong Pang, melainkan menerjang langsung lewat pintu gerbang. Terdiri dari kaum Tojin dan orang biasa yang rata-rata bersenjata pedang, mereka menyerbu dipimpin oleh Bong San Tojin, si Imam Jangkung yang sambaran pedangnya bagaikan surat undangan Giam Loong, Raja Aherat, itu. Jumlah mereka juga paling banyak dibandingkan. Perguruan-perguruan penyerang lainnya, kira-kira hampir 80 orang. Beberapa anggota HWL Yong Pang yang menjaga pintu gebang, menjadi korban sia-sia bagi pedang Bong San Tojin yang sebentar saja sudah merah karena darah. Sambil melangkahi mayat-mayat anggota-anggota HWL Yong Pang Bong San Tojin berseru kepada murid-murid Kun Lun Pei, lebih dulu serbu aula. Hancurkan papan nama HWL Yong Pang ini. Namun sebelum orang-orang Kun Lun Pei itu sempat menimbulkan kerusakan yang lebih parah lagi, dari halaman tengah telah keluar serombongan orang HWL Yong Pang yang dipimpin seorang lelaki muda, yang tangannya membawa sepasang golok Liu Yap Tu. Dialah Lem Ki Tong Chu, pemimpin kelompok bendera biru, dari HWL Yong Pang, In Yong yang berjuluk Pek Lui Xiang Tu, sepasang golok halilintar. Di sampingnya ada laki-laki muda lainnya yang juga membawa sepasang golok, yang bukan lain adalah wakilnya dan sekaligus juga adik seperguruannya, bernama Ong Wiyong. Berjuluk HWL Yong, serigala terbang. Seperti telah diketahui, dulunya wakil In Yong adalah Mah Yong yang berjuluk Siou Lo Chia, Lo Chia kecil. Kemudian Mah Yong diangkat menjadi Tong Chu dari Ang Ki Tong, kelompok bendera merah, untuk menggantikan jabatan yang ditinggalkan oleh Tong Chu Lama, Tui Hoon Mokai, pengemis iblis pemburu nyawa, Ko Che Yang Yang telah berhianat dan menjadi pengikut Tel Yong Hi Yang Chu itu. Untuk mengisi kekosongan wakil ketua di kelompoknya, In Yong mengangkat adik seperguruannya sendiri, dan ternyata tidak ada keberatan dari anggota-anggota kelompok lainnya. Ketika melihat penjaga-penjaga gerbang telah bergelimpangan dibantai oleh Bong San Tojin dan orang-orang Kun Lun Pei lainnya, seketika itu meluaplah darah In Yong. Sambil melompat maju ia berteriak, beginikah perbuatan dari seorang imam yang mengaku sebagai pendekar golongan lurus dan taat beragama pula? Benar-benar tak berperi kemanusiaan. Bong San Tojin tertawa berderai, Hahaha, kau mencoba menutupi ketakutanmu dengan bersikap segarang mungkin? Kau marah atas terbunuhnya kawan-kawanmu ini? Hi, kawanan iblis, dengarlah. Kematian orang-orang semacam kalian ini semakin cepat semakin baik, dunia pun akan menjadi semakin bersih. Darah In Yong Kian mendidih, Imam Munafik, kalianlah orang-orang yang mengotori dunia ini. Kalian hidup dalam menara kebanggaan yang kalian ciptakan sendiri, terpisah dari masyarakat ramai. Kalian menganggap diri kalian sendiri dengan bermacam sebutan golongan lurus, kaum kesatia, penjunjung kebenaran dan sebagainya. Benar-benar memuakan. Tapi apa yang kalian perbuat ketika rakyat kecil memerlukan pembelaan dari kesengsaraan yang diakibatkan oleh ketidakbecusan Kaisar Chong Cheng? Apa yang kalian perbuat? Hah? Kalian tetap tinggal dalam sarang kalian sendiri-sendiri, takut terlibat, menulikan telinga terhadap jeritan rakyat. Dan siapakah yang kemudian turun tangan membela rakyat tertindas? H.W.L. Yong. Pang. Namun kalian yang iri, takut tersaingi ketenaran kalian, lalu mencap kami sebagai golongan sesat dan bahkan memusuhi kami. Kalian tidak menjunjung kebenaran dan kemanusiaan seperti yang kalian gembar-gemborkan sendiri, melainkan hanya menjunjung tinggi pamor perguruan masing-masing, harga diri masing-masing, nama besar sendiri-sendiri. Bangsat! Kalianlah yang harus lenyap dari muka bumi ini. Sebagai tokoh Kunlun Pei yang biasanya dihormati dan disanjung orang, kapankah Bong San Tojin pernah menerima caci maki setajam itu? Biarpun caci maki itu ada juga yang menyentuh hati kecilnya, dan terasa pula kebenarannya, namun Bong San Tojin tidak sudi mengakuinya secara terang-terangan. Ia akan kehilangan muka. Karena itu, dengan muka merah padam dia balas membentak, Bangsat HWL Yongpang bukan saja perbuatan kalian yang kotor, tapi mulut kalian pun sangat kotor. Pedangku akan merobek mulutmu yang penuh kenajisan itu. In Yong biasanya bersikap tenang itu, kali ini agaknya terpancing kemurkaannya oleh kecongkakan Bong San Tojin itu. Kepada anak buahnya dia berseru, serang. Jangan ada seorang pun di antara mereka yang lolos memangnya orang-orang HWL Yongpang itu sudah gatal ketika melihat rekan-rekan mereka dibunuhi itu, maka perintah In Yong itu kebetulan cocok dengan gelora perasaan mereka. Mereka segera berlompatan maju, senjata-senjata yang sejak tadi sudah dihunus keluar itu, kini mulai menyambar-nyambar mencari mangsa. Sedang murid-murid Kun Lunpeit juga menyambutnya tanpa kenal takut. Begitulah, di depan aula di halaman depan itu pun berkobar pertempuran sengit yang tidak kalah hebatnya di bagian-bagian lain dari gedung HWL Yongpang itu. In Yong yang sangat muak kepada Bong San Tojin itu telah menerjang langsung ke arah Imam Kun Lunpeit itu dengan sepasang goloknya. Lebih dulu golok kanan menyambar dengan gerakan sui in piyong hui, awan beterbangan, dan ketika imam. Lawannya menangkis dengan pedangnya, In Yong dengan tangkas memutar golok kanannya untuk melibat senjata lawan, sedang golok kirinya disabetkan langsung ke arah lambung. Bong San Tojin yang tadinya menganggap remeh lawannya itu, terkejut bukan kepalang ketika merasakan sendiri betapa tangkasnya In Yong memainkan sepasang liuyap tunya itu. Hampir saja pedangnya terputar dan terlempar dari tangannya, dan lambungnya tersobek oleh golok kiri lawannya, untung bahwa Bong San Tojin juga bukan tokoh sembarangan. Dalam terkejutnya dia sempat melakukan gerakan gan heng siaki, burung meliwis terbang rendah, sambil menekuk pinggang dia melompat keluar dari jangkauan serangan In Yong. Imam berhati kejam, hendak lari kemana kau bentak In Yong yang tidak mau melepaskan lawannya itu. Bong San Tojin mundur, maka In Yong pun terus mendesak maju dengan tiga jurus beruntun locia lohei, locia mengaduk lautan, pek in kak hihian, mega putih mengalir di telapak kaki, dan sui. Hong Pai Liu, cemara bergoyang tertembus angin. Begitu sengit serangannya, begitu cepat gerakan sepasang goloknya, sehingga Bong San Tojin benar-benar gelagapan dibuatnya. Imam itu melihat seakan-akan ada puluhan batang golok sekaligus yang menghujani tubuhnya dengan bacokan bertubi-tubi dari berbagai arah, maka bayangan golok yang asli dan mana yang palsu sulit dibedakan. Dalam beberapa gebrakan saja Imam Kun Lun Pei yang sombong itu dipaksa mundur bertahan sampai enam langkah, bahkan pada langkah yang ketujuh golok kiri ini yang berhasil merobek paha kanannya yang terlambat melangkah. Karena gugupnya, Bong San Tojin sampai lupakan sikapnya yang angkuh tadi, sambil menggerak-gerakan pedang untuk menangkis, dia berteriak kepada salah seorang Imam lain dari Kun Lun Pei yang tengah bertempur tidak jauh darinya, Bong Sin Sute, bantu aku. In Yong tertawa dingin melihat sikap lawannya itu, jangan cuma satu sutemu yang kasuruh mengeroyoku, tapi beberapa orang sekaligus. Pun tidak mengapa, malahan aku akan berkesempatan melihat kehebatan murid-murid Kun Lun Pei sesuai dengan nama besar kalian. Bong San Tojin menggeram mendengar sindiran tajam itu, sahutnya sambil tetap berkelahi, untuk membasmi kaum iblis. Tanda petik. Namun In Yong telah menyambung kata-katanya sambil tertawa mengejek, tidak perlu menghiraukan tata kerama dunia persilatan, bukankah begitu yang hendak kau ucapkan? Memang itulah satu-satunya alasan kalian untuk berbuat pengecut. Alasan yang sangat masuk akal. Bong San Tojin yang biasa angkuh dan sangat membanggakan diri itu pun menjadi merah pada mukanya, mulutnya pun bungkam tak dapat menjawab sindiran itu. Namun adalah kenyataan bahwa dia tidak sanggup melawan In Yong seorang diri, terpaksa minta bantuan salah seorang adik seperguruannya. Begitulah, tak lama kemudian In Yong dengan sepasang golok tipisnya terpaksa harus berhadapan dengan sepasang kakak beradik. Seperguruan dari Kun Lun Pei, Bong San dan Bong Sin Tojin. Dengan demikian In Yong harus bekerja keras luar biasa menghadapi lawan-lawannya yang tanggih dalam ilmu pedang itu. Untunglah bahwa latihan keras In Yong dalam beberapa bulan terakhir ini telah menghasilkan buah yang membanggakan. Hampir setiap pagi dan sore, bahkan malam haripun jika ada kesempatan, In Yong selalu mengulang-ulang memainkan jurus-jurus sepasang goloknya, bukan hanya puluhan kali namun ratusan kali setiap harinya. Tidak lupa ia berlatih keras pula menambah tenaganya, sehingga sekarang terlihatlah betapa hebatnya permainan sepasang goloknya itu. Goloknya yang hanya dua helai itu seolah-olah terpecah-pecah menjadi banyak sekali, bayangannya berkelebatan mengurung lawan-lawannya. Menghadapi dua orang tokoh Kun Lun Pei sekaligus, In Yong ternyata tidak terdesak, meskipun ia juga sulit untuk mendesak kedua lawannya. Sementara itu, adik seperguruan dan wakil In Yong, yaitu Huilong Ong Wiyong juga harus menghadapi dua orang lawan Tosu yang bernama Depan Bong dari Kun Lun Pei, yaitu imam-imam yang seangkatan dengan Bong San Tojin. Kedua imam itu ialah Bong Tian dan Bong Go Tojin. Biarpun ilmu Ong Wiyong belum setangguh kakak seperguruannya, namun selisihnya juga cuma sedikit, sehingga Ong Wiyong pun ternyata sanggup membuat lawan-lawannya terheran-heran dan harus memeras keringat. Dalam rombongan orang-orang Kun Lun Pei itu, ada lima orang Tojin bernama Depan Bong, yang kepandainya rata-rata hampir setingkat. Selain Bong San dan Bong Sin yang sudah terikat dalam perkelahian melawan In Yong serta Bong Tian dan Bong Go yang dihadapi oleh Ong Wiyong, masih ada Bong San Tojin yang belum bertemu lawan seimbang. Untuk menghadapi emukan tokoh Kun Lun Pei yang satu ini, pihak HWL Yong Pang terpaksa harus mengerahkan lima orang anggota terbaiknya hanya untuk melawan satu orang saja. Itupun Bong San Tojin masih bisa meminta korban berulang. Kali, melukai atau bahkan membunuh orang-orang yang mengeroyuknya satu demi satu dan kemudian berganti lawan lagi. Tapi kegarangan Bong San Tojin itu terhenti ketika ada sesosok bayangan meluncur turun dari atas genteng dan mendarat tepat di depan Bong San Tojin. Orang yang melompat turun itu ternyata seorang lelaki muda sebaya dengan In Yong, bertubuh tegap dan berpandangan matlah, tajam menusuk, tangan kanannya membawa sebatang pedang yang bentuknya mirip dengan pedang orang-orang Kun Lun Pei. Dengan pandangan mati yang tajam menusuk, ia memandang ke arah Bong San Tojin, dan menyapa dengan suara dingin, selamat bertemu kembali, susok, paman guru. Alangkah hebatnya ilmu silat susok yang tadi kulihat dari atas genteng, namun tidak ada artinya susok membunuhi teman-temanku yang bukan tandinganmu itu. Ketika melihat pemuda yang berdiri di hadapannya itu, terbelalaklah metobong San Tojin. Kunis dan jenggot pendeknya yang kaku. Seperti kawat itu bergerak-gerak karena menahan luapan perasaannya, kemudian berkatalah ya, anak murtad, Jadi selama beberapa tahun ini kau ternyata telah menjadi anggota perkumpulan setan-setan iblis ini pemuda itu tetap dingin, benar, susok. Bahkan bukan anggota biasa saja, tapi aku mendapat kehormatan juga untuk menjadi UI Ki Hutong Chu, wakil ketua kelompok bendera kuning, metobong San Tojin melotot semakin lebar, mendapat kehormatan katamu. Bukan. Tapi aku mendatangkan kenajisan bagi nama suci Kun Lun Pei kami. Sungguh penasaran bahwa Kun Lun Pei juga menghasilkan iblis kecil seperti kau ini. Susok keliru. Selama ini aku tetap menghormati Kun Lun Pei sebagai perguruanku, sebagai sumber ilmuku, namun ternyata Kun Lun Pei bukan tempat persemayan yang subur bagi cita-cita yang bergejolak dalam hatiku, bahkan Kun Lun Pei dengan peraturan-peraturannya yang ketat dan kaku malahan memenjarakan jiwaku, mengungkung cita-citaku. Papa guru di Kun Lun Pei mengajar murid-muridnya agar dengan ilmu silat yang dimiliki digunakan untuk memela kebenaran, tapi ketika aku membunuh si hartawan penindas rakyat itu, malahan aku diusir oleh perguruanku sendiri. Alasan pengusiranku memang disusun demikian muluk, seakan-akan aku melanggar peraturan pasal ini pasal itu, tapi aku tahu bahwa alasan yang sebenarnya hanyalah karena si tukang tindas itu sahabat ketua dan bahkan tidak jarang memberi uang banyak kepada ketua. Bukankah begitu, Susok? Bukankah kalian si jenggot-jenggot panjang yang sok pintar ini hanya bisa mengajar orang-orang muda murid kalian, tapi kalian tidak sanggup mengajar diri sendiri? Hanya bisa bicara panjang lebar tetapi tidak bisa melaksanakan ajaran-ajaran kalian itu? Salahkah kalau aku menjadi muak kepada kalian, dan mencari wadah baru bagi penyaluran cita-citaku? Jika pada kalimat pertama si pemuda itu masih bicara dengan kalem, maka pada akhir perkataannya telah bernada semakin keras, dan bahkan setengah berteriak, terdorong oleh luapan perasaannya yang selama ini terpendam rapat jauh di dasar hatinya, wajahnya yang tadinya dingin itu pun kini telah menjadi merah padam, pedangnya juga telah terangkat menuding ke wajah Bong Seng Tojin yang agak memucat. Diam-diam Bong Seng Tojin tergetar juga ketika melihat sikap pemuda bekas keponakan muridnya itu, dia tahu benar sampai di mana kemampuan anak muda itu dalam hal ilmu pedang. Biarpun ia hanya angkatan muda, tapi bakat yang dipunyainya adalah sedemikian mengherankan, sehingga dalam latihan beberapa tahun saja ia sudah hampir menyamai guru-guru besar Kunlun Pei yang berlatih belasan tahun, itu terjadi beberapa tahun silam, ketika anak muda yang bernama Sebon Peng itu diusir dari perguruannya karena dituduh melakukan pembunuhan sewenang-wenang atas seorang tuan tanah desa. Kini, andai kata Sebon Peng terus berlatih selama ini, entah bagaimana dengan kepandainya. Memikirkan hal itu. Diam-diam Bong Seng Tojin agak gentar. Tapi dasar keras kepala, ia tidak sudi menunjukkan perasaan gentarnya itu kepada orang lain, apalagi kepada murid-murid Kunlun Pei yang bertebaran di aula itu. Kau memang pintar bicara. Di Kunlun Pei kau bisa lolos dari hukuman berat, tapi setelah menjadi anggota HWL Yongpang kau harus dihukum mati. Sebon Peng tertawa tergelak sampai kepalanya mendongak, Hahaha, kalian lucu. HWL Yongpang sebagai wadah cita-cita hendak kalian tumpas dengan alasan yang dibuat-buat. Sedangkan kaki tangan Kaisar Chong Cheng yang bertebaran di mana-mana dan memeras rakyat, kalian biarkan saja karena kalian takut dicap pemberontak? Dasar Munafik. Alangkah marahnya Bong Seng Tojin karena dicaci maki senak sendiri oleh Sebon Peng yang dulu merupakan keponakan muridnya itu, tapi dia pun tidak berani bertindak gegabah karena tidak yakin ilmunya bisa menandingi Sebon Peng. Terpaksa ia menahan kemarahan sehingga dadanya terasa hampir meledak. Sebaliknya Sebon Peng tidak ingin cepat-cepat bertempur, melainkan masih ingin menumpahkan isi hatinya yang terpendam bertahun-tahun itu. Sambil menunjuk ke arah Ngyong dan Ong Wiyong, ia berkata, Su Siok, tahukah kau siapa sebenarnya Ngyong dan adik seperguruannya itu? Mereka adalah murid-murid Heng San Pei, perguruan yang juga menyebut dirinya sebagai golongan pendekar dan kaum lurus. Namun mereka pun senasib denganku, merasa terkekang, dan akhirnya menemukan HWL Yong Pang sebagai wadah penyaluran gejolak jiwa mereka. Ketahuilah, Su Siok, dalam HWL Yong Pang ini berkumpul orang dari bermacam-macam asal-usul, namun satu cita-cita. Kau tentu tahu bahwa Hang Goan Hoa Shio adalah murid Xiao Lim Pei dulunya, pemimpin bendera Ung Ulu Siong adalah bekas murid Ang Go Tai Pei, si wakil ketua bendera hijau, Ye Uling Hoa adalah bekas murid Hong Tong Pei, dan masih banyak lagi murid-murid Xiao Lim Pei, Butong Pei, Gobi Pei, Hoa San Pei dan lain-lain yang bergabung dengan kami. Sambil tertawa mengejek, Bong Seng Tojin menyambungnya, dan malahan ahli-ahli waris dari aliran sesatnya Busan Jip Kui, tujuh iblis dari Busan, juga ada, bahkan menjadi pucuk pimpinan kalian. Tapi sebon pengacuh saja mendengar kecaman itu, malah sambil tertawa dia berkata, benar, tapi yang penting bukan sumber ilmunya dari mana, melainkan pengamalan ilmu itu bermanfaat atau tidak. Bukankah Cugoan Chiang, pendiri dinasti Beng itu juga seorang penganut agama yang tadinya dilanggap agama asesat. Tapi ia berhasil membebaskan rakyat dari tindasan bangsa Mongol. Memang pemimpin-pemimpin HWL Yong Pang kami adalah pewaris-pewaris ilmu Busan Jip Kui, namun mereka bertujuan luhur untuk membebaskan rakyat dari cengkeraman Kaisar Chong Cheng yang tidak becus itu, Kaisar yang tidak lebih dari bondekannya si Menteri Keparat Cohawasan itu. Hi, jadi HWL Yong Pang adalah pendukung pemberontakan di Cuseng. Boleh dikata kami sejalan, meskipun tidak bersama-sama. Kau tahu berapa banyak korban di kalangan rakyat andai kata perang benar-benar mulai berkobar? Kau tidak akan mempedulikan itu sebon pengmembalas, dan tahukah berapa juta orang yang tetap tertindas kemiskinan dan kesengsaraan apabila keadaan dibiarkan seperti ini terus dan Kaisar Chong Cheng serta Dorna Cohawasan itu tetap berada di pucuk pemerintahan? Kau memang pintar bicara. Sekarang terimalah hukumanmu bentak Bong Seng Tojin dengan garang. Sehabis membentak, pedangnya pun langsung menikam dengan tiang cian jiim, panah panjang menembus mega, sebuah jurus dalam Kunlun Kiam Hoat, ilmu pedang Kunlun Pei, yang menekan kecepatan dan kejutan pada serangannya. Ternyata Bong Seng Tojin tanpa kenal malu telah berbuat licik, dengan pura-pura mengajak sebon peng untuk berdebat dan kemudian menyerangnya secara mendadak tanpa menunggu lawan bersiap. Sebon peng memang tidak mengira paman gurunya akan bertindak selicik itu, sungguh tidak setimpal dengan martabatnya sebagai tokoh perguruan Kunlun Pei yang termasyur di wilayah barat itu. Sergapan mendadak itu memang mendatangkan hasil, meskipun sebon peng sudah berusaha menghindar tapi tetap saja pundak dan lengannya tergores panjang sampai mengalirkan darah. Bagus teriak sebon peng marah. Anggap saja seranganmu ini sebagai lambang putusnya hubungan lama kita. Susiok, aku tidak akan segan-segan lagi. Bong Seng Tojin tidak peduli teriakan kemarahan sebon peng itu. Malah anda menyerang lagi dengan kuih Seng Tiam Goan, Bintang Kejora Menohok Pusar, yang memaksa sebon peng menghindar ke samping, namun Bong Seng Tojin membabatkan pedangnya dengan gerak susulan pek lohengkeng, embon putih menyeberang sungai. Kali ini sebon peng sudah siap dan tidak ingin dilukai untuk kedua kalinya. Ditangkisnya pedang paman gurunya itu dan kemudian langsung dibalasnya dengan gerakan pek, Wan Tau To Pei Tian Keng, kerap putih mencuri buah to dan menyembah langit, sebuah gerak rumit penuh perubahan yang amat sulit melatihnya sehingga mahir. Tapi nampaklah bahwa sebon peng dapat mempergunakannya dengan lancar dan bertenaga. Bong Seng Tojin terkejut bercampur iri, karena dia sendiri belum bisa sebaik itu dalam memainkan jurus sulit itu, biarpun latihannya jauh lebih lama dari sebon peng. Gentar oleh keadaan itu, terpaksa imam berjenggot kaku itu melompat mundur untuk mengambil jarak. Tapi sebon peng yang terluka itu sudah terlanjur jadi sangat muak kepada bekas paman gurunya itu, bagaikan banteng ketaton dia terus merangsak maju, bayangan pedangnya bagaikan hujan lebat yang mencurah ketubuh Bong Seng Tojin. Imam Kun Lun Pei itu mengeluh dalam hati, namun demikian dia malu juga kalau terus menerus melangkah mundur, maka dengan mengeraskan hati dia pun mainkan Kun Lun Kiam Hoat untuk bertahan dan membalas menyerang. Begitulah, di tengah-tengah ributnya pertentangan antara orang-orang HWL Yongpang dengan kaum penyerbu itu, terjadi pula pertempuran antara dua orang yang sama-sama mahir ilmu pedang dari Kun Lun itu. Karena berasal dari satu perguruan, gerakan kedua pihak begitu serasi, seperti orang yang sedang berlatih saja, namun sinar metu yang buas dan memancarkan nafsu membunuh itulah yang membedakan perkelahian itu dan latihan biasa. Pertempuran antara orang-orang HWL Yongpang yang mempertahankan markasnya dengan orang-orang lima perguruan yang berniat menghancurkan markas itu, pada mulanya hanya terjadi di tempat-tempat tertentu secara berkelompok-kelompok. Namun karena mereka bukan prajurit-prajurit yang terlatih untuk bertempur berkelompok secara teratur, maka sedikit demi sedikit jalannya pertempuran pun mulai berubah. Banyak yang terpencar-pencar dari kelompoknya, sehingga perkelahian pun akhirnya menyebar hampir di segala sudut markas HWL Yongpang. Di lorong-lorong, di halaman-halaman dan pintu-pintu yang menyekat antar halaman, di anak-anak tangga, pokoknya hampir di segala tempat. Sudah begitu, orang-orang berbagai perguruan itu mencoba melepaskan api di tempat-tempat yang mereka lalui, sehingga pihak HWL Yongpang bukan saja berjuang melawan para penyerbu tapi juga menjaga jangan sampai si jago merah menelan markas mereka. Dengan berkobarnya api besar maupun kecil di berbagai tempat, orang-orang HWL Yongpang memang terpecah perhatiannya. Tapi sekaligus juga terbakar amarahnya, tidak kalah panasnya dengan kobaran api yang sedang menelan gedung itu. Akibatnya sungguh gawat. Tidak ampun lagi bagi murid-murid lima perguruan itu kalau sampai jatuh ke tangan orang-orang HWL Yongpang yang tengah marah itu. Kemudian tindakan buas orang-orang HWL Yongpang itu dibalas lawan-lawannya dengan tidak kalah buasnya pula. Dengan demikian perkelahian besar-besaran di markas HWL Yongpang itu sudah bukan lagi seperti pertarungan antara manusia-manusia beradab, tapi mirip bertarungnya dua kelompok hewan buas yang memperebutkan mangsa. Di sebuah lorong yang di kedua ujungnya sudah tersumbat oleh orang-orang HWL Yongpang, nampaklah orang-orang HWL Yongpang di bawah pimpinan Ki Im Kok, si harimau terbang berbaju biru itu, tengah bertahan dengan gigihnya dari genjetan lawan. Entah mengapa orang-orang HWL Yongpang itu bisa sampai terjebak atau tergiring masuk ke dalam lorong panjang itu, dan tidak ada jalan keluar lagi. Tidak ada pilihan lain kecuali bertempur sampai titik darah penghabisan sambil mencoba mencari teman keliang kubur sebanyak-banyaknya di pihak lawan.